Hai baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam berhenti kita semua yang sehormati pak korek pangeran selatan yang sehormati kasar persen narkoba korek pangeran selatan dan rekan-rekan siang hari ini rekan-rekan kita akan menyampaikan rilis ungkap kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika korek pangeran selatan ya kejadiannya adalah berawal pada hari Kamis yaitu tanggal 9 Desember 2021 yaitu atas dasar laporan dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di daerah serpong kemudian dari korek tanah selatan ya dibawah pimpinan kasar persen narkoba ya ini melakukan pindah lanjut daripada laporan masyarakat sebut kemudian berdasarkan penelitikan di lapangan ya memang betul akan terjadi transaksi narkoba namun ya transaksi ini dipindahkan tempatnya ya oleh mereka yang akan melakukan transaksi ya menjadi di Kalideres ya di Kalideres Jakarta Barat tepatnya di perjalan kintamani nah kemudian disitu ya dilakukan penangkapan ya dilakukan penangkapan ya yang ditangkap adalah pada saat itu ya saudara Bobby Joseph ya alias Beijing yang ditangkap pada hari Jumat dini hari pukul 01.30 waktu Indonesia baik ya pada saat ditangkap ya yang bersangkutan ada barang bukti ya yang dikuasainya ataupun ada pada dirinya yang disembunyikan dalam lopo 16 mile kemudian dibungkus plastik yaitu sabu-sabu atau sabu ya seperat 049 gram ya 049 gram barang bukti sabu kemudian yang bersangkutan pada saat diamankan juga positif menggunakan sabu karena sebelumnya ya dari rumah yang bersangkutan di daerah Cineri ya Bobby Joseph juga sudah menggunakan sabu ada pun pihak lain ya yang menupai sabu kepada yang bersangkutan yaitu kita sudah mengetahui inisialnya J saat ini masih dalam proses pengejaran kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap saudara Bobby Joseph atau J oleh Pores Tangra Selatan ya ini yang bersangkutan mengakui sudah menggunakan narkoba dan sabu sejak tahun 2015 ya 2015 kemudian berdasarkan pemeriksaan dan juga yang bersangkutan ini juga menjadi perantara ya dalam pembelian dan pemesanan narkoba jenis sintetis atau Gorila ya yang kita kenal yang Gorila jadi yang bersangkutan ya sudah diketahui ya berdasarkan rekam juga digitalnya ya bahwa yang bersangkutan memiliki akun tersendiri dalam rangka menampung pemesanan narkoba jenis sintetis satu Gorila ya kepada orang-orang yang membutuhkan terhadap tindak binana yang dilakukan yang bersangkutan ya penyidik dari satarkoba Pores Tangra Selatan ini sudah menetapkan ya pasal yang disangkakan berdasarkan dengan undang-undang nomor 35 atau 29 dan tanda kotika yaitu pasal 114, 112 dan juga subsidi dari pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 20 tahun penjara itu rekan-rekan yang bisa disampaikan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Rio terima kasih sudah menonton video ini